walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Alhamdulillah merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan tersendiri bagi kami di pemerintah pusat pemuda persatuan islam bisa diajak serta untuk mengikuti pening muktama keempat dari likar dakwah mahasiswa Indonesia yang kemudian di awal kalimat yang ingin kami sampaikan adalah ucapan selamat selamat menikmati selamat menikmati dan permohonan maaf dan salam dari ketua umum kami selamat menikmati organisasi pemimpinan pusat pemuda persatuan islam dalam kesempatan ini tidak banyak yang ingin kami sampaikan namun ada beberapa hal yang mungkin menjadi pesan khususnya bagi kami dan semuanya bagi kita sekalian bahwa organisasi kepemudaan tentunya adalah laksana seorang anak dari orang tua orang tuanya yang oleh karena itu bagi kita orang anak yang pertama harus melakukan apa yang disurut dengan menjaga eksistensi artinya ibarat seorang anak ketika sudah lahir jagalah eksistensi kita sekalian dari setelah kita lahir tersebut dengan apa dengan hal yang kedua yaitu adalah menggali dan melengkapi diri dengan sekian banyak potensi itu tentunya adalah merupakan modal awal bagi kita untuk bisa melakukan hal yang ketiga yaitu adalah melakukan berbagai macam aksi sebelum kita beraksi tentunya kita harus membekali diri dengan sekian banyak potensi potensi yang harus kita miliki berbagai macam hal yang kami yakin di lingkar dakwah mahasiswa Indonesia ini juga adalah terdiri dari rekan-rekan guna Islam yang memiliki sekian banyak potensi yang beragam yang kemudian tentunya pada giliran yang nanti lidi akan memaksimalkan potensi-potensi yang ada tersebut sehingga lahirlah sekian banyak aksi yang akan mendatangkan manfaat dan kemaslahatan namun ada satu hal yang juga perlu untuk dilakukan yaitu adalah berkolaborasi yang dilakukan oleh lidmi pada saat ini tentunya adalah merupakan perwujudan kesadaran bahwa diantara sesama organisasi kepemudaan itu memang dibutuhkan saling berkolaborasi saling bekerja sama saling membangun kesepahaman dan juga saling mengisi antara satu dengan yang lain kalau boleh meminjam sebuah dalam pengaplikasian ilmu hadith itu sebuah hadith yang sekalipun dalam keadaan do'id maka jika diriwayatkan dari banyak periwayat itu akan terangkat terajat yang menjadi hadith hasan yang mungkin ini biasanya disebut dengan istilah hal itu dikarenakan ada apa yang disebut dengan yashuddu wa'adu wa'adu saling kuat menguatkan saling tunjang menunjang saling bangkit membangkitkan bukan sebaliknya saling lemah melemahkan saling hujat dan lain sebagainya sehingga korak-korandalah kekuatan islam dari mulai sana nah ini yang kemudian kami harapkan bisa terbangun lewat komunikasi kita pada kegiatan grand opening muktamar keempat lingkar da'wah mahasiswa Indonesia pada pagi hari ini dan yang terakhir seperti yang tadi kami sampaikan di muka bahwa kita ibarat dalam sebuah keluarga adalah seorang anak tentunya ada orang tua orang tua kita yang disanalah tempat kebijaksanaan kita harapkan ada atau muncul dari beliau-beliau dengan oleh karena itu maka dari apa yang kami sampaikan di muka bagi kita mesti untuk menjaga eksistensi menggali potensi melakukan sekian banyak aksi dan kita harus juga mampu untuk saling berkolaborasi yang terakhir yang harus kita lakukan kita adalah harus diingat kita pun harus mampu untuk mewujudkan apa yang disebut harmonisasi hubungan antara yang muda dengan yang tua misalkan itu harus tetap bisa kita jaga untuk lahirnya sebuah kesatu paduan gerakan lebih khusus yang kaitannya dengan masalah kepentingan Islam dan kaum muslimin jangan sampai ada muncul istilah anak tidak tahu diri anak yang durhaka dan lain sebagainya jika diibaratkan dalam sebuah keluarga itu tersemakan kepada kita OKP-OKP yang ada jangan sampai itu terjadi karena memang sebuah gerakan Islam akan lahir menjadi hebat menjadi hebat dikarenakan dua hal bisa berhimpun yaitu adalah hikmatu shaykh wahamashat shabab bijaknya orang tua dan bersemangatnya anak-anak muda kalau itu sudah mampu berhimpun dalam sebuah gerakan yang seiring sejalan insya Allah apapun yang akan kita tuju akan bisa kita raih pada akhirnya tentunya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala karena dalam kesempatan ini sekali lagi kami bersama PP PUNA Persis mengucapkan selamat dan insya Allah sukses untuk grand opening tabat keempat peringkat dakwah mahasiswa Indonesia dan mudah-mudahan ini bukan pertemuan dan kolaborasi kita yang pertama dan terakhir namun bisa juga kita lanjutkan untuk hal-hal yang lainnya di masa mendatang Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih